Ya terima kasih Pak Pulung dan juga ada Ranger Mas kembali lagi di analis kalian Ada KB disini dan KB bakal langsung on point banget sama Darkness dan juga LJ Yang bakal jadi key player untuk masing-masing tim pada match pertama kita di minggu ketiga Mengingat kalau misalkan kita ingat-ingat masalah LJ Dia punya momen yang bagus banget, dia building momen dengan berpacu pada tim crowd momen Sementara kalau misalkan kita melihat Darkness, dia malah kebalikannya Dia nungguin pick off-pick off-nya karena Darkness sendiri sudah 6 kali menggunakan Selena Untuk selama match 2 minggu kebelakang Kalau misalkan kita melihat juga sedari pick priority dan juga band priority Band terhadap Selena dan juga pick terhadap Selena bener-bener sering banget dilakukan Bahkan karena first picknya Aura ada kemungkinan besar bahwa kali ini Aura bakal ngeband Kufra Dan juga bakal ngepick Selena nya Selain itu mengingat Tamus 25 kali dipick untuk 22 minggu ini tentunya Ini bakal jadi pertanyaan kita tentunya mengingat R7 Dan juga Godiva sama-sama pernah menggunakan hero tersebut Lalu kalau seandainya kita membandingkan antara Godiva dan juga R7 Kalau misalkan ngomongin full hero, R7 jelas lebih luas banget Walaupun kalau seandainya kita melihat Aura belakangan ini Mereka lebih sering menggunakan Carmilla daripada Tamus sebagai offlaner nya Pertanyaannya adalah siapa yang bakal dapetin first blood duluan Karena kalau misalkan melihat dari momen-momen kayak gini Aura ada kemungkinan ingin bermain lebih agresif daripada tim RRQ sendiri Mengingat tim RRQ kali ini kita gak ada tuturuh tentunya Dan kalau misalkan mengingat Lemon Ya kita bakal bertanya-tanya Kira-kira apa yang bakal dimunculkan oleh Lemon ketika mereka menghadapi Aura Apakah akan ada Faramis atau malah hero-hero lain lagi Seperti Cyclops dan juga sejenisnya Bakal kembali kepada anda Papu Lunja juga Rangers Emas Sebelum nanti kita bakal draft pick Tetap ikuti MPL terus